ya Tribuners untuk saat ini saya berada di Geraha Persib tepatnya di Jalan Sulanjana untuk saat ini bisa dilihat di depan saya terdapat bis atau kendaraan bagi para tim atau tim Persibandung jelang pertandingan melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan tepat di bawahnya atau di sekitarnya ini terdapat Boboto yang sedang menunggu atau melihat para pegawai Persib yang direncanakan akan berkumpul terlebih dahulu di Geraha Persib ini jelang atau sebelum pertandingan melawan Barito Putra pada pukul 15.00 jadi ini Boboto mengantri atau melihat di belakang pagar ini untuk melihat para pemain Persib yang nantinya pada pukul 13.00 para penggawa ini langsung berangkat dari Geraha menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi memang biasanya para pemain Persibandung ini kumpul terlebih dahulu untuk melakukan briefing sekaligus makan siang bersama-sama dan langsung bertolak ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk menggelar pertandingan jadi ini para Boboto memang sudah dari pagi hari mengkrumuni atau berkumpul di Geraha Persib ini ya sejak pagi hari tadi karena memang ada beberapa pemain yang biasanya suka hadir atau tiba lebih awal untuk mengurus beberapa hal mengurus beberapa hal jadi ini biasanya Boboto ini berburu foto bersama dengan para penggawa Persib ataupun sekaligus untuk menyemangati jelang pertandingan hari ini ya melawan Barito Putra pada pukul 15.00 WIB nah ini 15.00 atau 16.00? kita cek terlebih dahulu ya di sisi salasnya ya pukul 15.00 ternyata dan bagi tribuners atau warga Bandung yang memang ingin memberikan semangat atau ingin sekedar berfoto-foto dengan para penggawa bisa langsung datang ke Geraha Persib ini sebelum pukul 13.00 ya karena memang pada pukul tersebut Persib ini sudah bertolak ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk menggelar pertandingannya melawan Barito Putra dan sekedar informasi terdapat beberapa pemain Persib Bandung ini yang dikabarkan atau dipastikan tidak akan diturunkan oleh pelatih Bojan Hodak karena mereka ini mengalami sanksi dari Komite Disiplin PSSI ya pemain-pemain tersebut antara lain seperti Ciro Alves, Maklok, dan Iputu Gede jadi ketiga pemain tersebut dipastikan tidak akan bermain melawan Barito Putra hari ini ya dan untuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada Maklok dan Ciro Alves ini mereka mendapatkan sanksi larangan 2 kali pertandingan jadi tidak bisa mengikuti pertandingan pertandingan hari ini melawan Barito dan nanti melawan Persis Semarang dan untuk Iputu Gede ini mendapatkan hukuman yang lebih berat yaitu dilarang 4 pertandingan dan denda 75 juta jadi ketiga pemain tersebut dipastikan akan absen atau tidak akan masuk ke dalam line up Persib Bandung melawan Barito Putra ya ini sangat disayangkan karena memang saat ini Persib ini membutuhkan para pemain andalannya ya terutama di sektor penyerangan yang saat ini David Dasilpa ini sangat kesulitan untuk mencetakkan gol ya jadi Ciro Alves ini sangat benar-benar merugikan ketidakhadiran Ciro Alves ini ya karena saat ini pun Persib ini sedang berada di posisi kelas semen panas atau zona panas degradasi di peringkat ke-16 ya dengan mengoleksi atau hanya mengoleksi 7 poin saja jadi ini sangat merugikan jika memang saat ini Persib kalah ini kesempatan untuk bangkit akan semakin sulit atau akan semakin terhalang ya jadi semoga saja melawan Barito Putra hari ini Persib mampu mendapatkan poin penuh ya minimal harus mendapatkan poin penuh kalau atau jika ingin keluar dari peringkat ke-16 kelas semen sementara Liga 1 2023-2024 seperti itu dan Roby Darwis pun dipastikan tidak akan hadir karena seperti yang diketahui Roby Darwis ini mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia atau latihan pemusatan mempersiapkan diri menghadapi Malaysia ya di ajang Piala FF 2023 jadi saat ini Persib ini sangat kekurangan atau akan terbilang pincang ya menghadapi Barito Putra namun beruntungnya saat ini menara kembar Persib yaitu Nick Kuiper dan Alberto Rodriguez ini dipastikan akan diturunkan oleh pelatih hodak setelah pada melawan Persi Solo pada tanggal 8 Agustus 2023 ini keduanya terpaksa absen ya jadi pada laga melawan Persi Solo ini Rodiges mengalami akumulasi kartu dan Nick Kuiper harus izin masalah pribadi ya jadi pada laga kemarin pada tanggal 8 Agustus melawan Persi Solo maksudnya itu Nick Kuiper dan Rodiges tidak akan tidak diturunkan dan saat ini keduanya sudah terlihat sudah menyikuti latihan bersama nah ini siapa nih? ini pemain atau siapa kah? oh bukan ya jadi itu dan bagi tribuners atau Boboto yang ingin menonton atau menyaksikan pertandingan Persi Bandung secara langsung di dalam stadion dihimbau untuk menaati semua aturan termasuk disarankan untuk memukarkan gelang tiketnya lebih awal ya karena mengingat hari ini itu merupakan hari Minggu yang dimana arus lalu lintas akan sedikit padat ya dari biasanya jadi bagi Boboto yang ingin menonton langsung ke dalam stadion GBLA itu bisa atau sesegera mungkin menukarkan tiket pertandingannya dan langsung pergi ke area stadion Dora Bandung Lautan Api ya dan bagi tribuners atau Boboto warga Bandung ini yang kesulitan melakukan verifikasi di aplikasi Persib Apps nya bisa langsung datang ke geraha Persib karena terdapat beberapa petugas yang standby setiap saat ini membantu Boboto yang kesulitan melakukan verifikasi di Persib Apps nya ya seperti itu jadi ini kemungkinan pemain nih tapi saya kurang tahu nih entah Febri atau siapa nih atau Teja oh Rian Rian Kurnia ternyata ini Rian Kurnia ternyata ini adalah berarti berarti pengain yang paling awal tiba di geraha Persib ini adalah Rian Kurnia jadi rian kurnia ini merupakan salah satu gelandang sayap atau bisa berprofesi sebagai bag juga bisa tapi spesialisasinya di bagian kanan jadi entah itu di bag kanan atau gelandang kanan rian ini bisa bermain dengan cantik ini juga melawan Persik Kediri ini rian akhirnya pecah telur setelah menyundul bola ke gawang Persik Kediri ini langsung diserbu ini walaupun anglenya tidak dekat lebih jauh disini dan beberapa pemain yang kemarin kelihatan hadir atau baru tiba itu ada fret butuhan setelah fret butuhan ini absen dua pertandingan karena harus mengikuti piala atau mengikuti lomba di instansinya tapi fret butuhan kemarin di latihan itu sudah hadir dan tiba fret butuhan dikawal karena memang terlalu lama juga kasihan ini dia harus beristirahat sekaligus menenangkan pikiran sebelum pertandingan melawan baritoputra nanti dan untuk saat ini David Dasilpa ini terbilang tumpul dibandingkan musim lalu jadi mengapa ketidakhadiran Ciro ini sangat merugikan karena saat ini David Dasilpa dalam tujuh pertandingan hanya mengemas dua gol saat melawan Madura dan Arema Tukang Pandu boleh boleh berapa tiket siapa tadi Cik kapin kapin oke oh siap siap nanti Adi ambil yang ya ini di dalam Gbla oh siap oke siap ya jadi untuk David Dasilpa ini prestasinya dalam mencetak gol ini saat pada musim kompetisi Liga 1 ini terbilang tumpul dibandingkan musim lalu karena dalam tujuh pertandingan di musim ini David Dasilpa hanya mengemas dua gol itu pun saat melawan Madura FC dan Arema sedangkan pada musim lalu David Dasilpa dalam tujuh pertandingan mampu mencetak enam gol dan satu asis jadi ini sangat jomplang dibandingkan atau prestasinya mencetak gol di musim ini dan musim lalu ini jadi ketidakhadiran Ciro Alves yang saat ini sedang gacor-gacornya jadi tujuh pertandingan Ciro Alves mampu mencetak empat gol jadi ini sangat-sangat merugikan bagi tim Persib kehilangan Ciro Alves yang merupakan salah satu bomber yang sedang gacor-gacornya pada musim ini ya seperti itu jadi bagi tribuners atau warga Bandung yang ingin menyambut atau memberikan semangat kepada para penggawa Persib bisa langsung datang ke geraha Persib ini atau langsung pergi ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api karena Persib akan bertanding dengan Barito Putra di sana pada pukul 15.00 kosong jadi seperti itu saya di Ramadhan Pratam terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati